Pemirsa penyanyi Rosa tiba di Baras Krim Mabes Polri memenuhi panggilan penyidik terkait kasus DNA Pro. Rosa diperiksa sebagai saksi atas sedugaan aliran dana dari DNA Pro. Penyanyi Sri Rosa Roslaina Handiani menjalani pemeriksaan terkait kasus penipuan trading DNA Pro di Baras Krim Polri. Dampingi kuasa hukumnya, Rosa diperiksa sebagai saksi karena pernah mengisi acara DNA Pro. Ia pun mengaku siap mengembalikan honor manggung dari DNA Pro. Sebelumnya, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dimintai keterangan terkait aliran dana dari mitra pendiri DNA Pro, Stephen Richard, yang memberikan sekoper uang yang nilainya diduga mencapai 1 miliar rupiah. Ia, Rizky Bilar mengaku pemberian uang tersebut hanya konten untuk mempromosikan platform trading DNA Pro. Sementara itu, artis Ivan Gunawan juga telah memenuhi panggilan sebagai saksi di Baras Krim Polri. Selain mengaku dikontrak sebagai brand ambasador, Ivan Gunawan juga mengembalikan uang lebih dari 900 juta rupiah. Kini polisi telah menetapkan 12 tersangka terkait kasus investasi bodong DNA Pro. Pada Skim Polri menduga, kerugian korban mencapai 97 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ainews melaporkan.